Intro Bismillahirrahmanirrahim Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D, dan seterusnya Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf Dalam bahasa Arop itu namanya huruf Jadi contohnya huruf yaitu Alib, Ba, Ta, dan seterusnya Itulah namanya huruf Kemudian di atas huruf Yang kedua itu ada yang namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti Contoh ada huruf S, A, Y, A Saya jadikan satu itulah namanya kata Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N Saya jadikan satu namanya kata Ada R, ada O, ada T, ada I Namanya roti itu namanya kata Dalam bahasa Arop itu namanya kalimah Jadi kalimah yaitu contohnya Ana kumpulnya hamyah non alif Itu namanya kalimah Akulu itu namanya kalimah Al-hubzah itu namanya kalimah Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah Di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat Jadi kalimah itu apa? Susunan dari huruf ini dijadikan satu Saya makan roti Dijadikan satu itu namanya kalimah Kalimah Dalam bahasa Arop Itu ada yang mengatakan kalam Ada yang mengatakan kalim Ada yang mengatakan kaul Terserah Metode ini adalah Yang penting adalah Menganalisa, mendeteksi tulisan Arab yang namanya kalimah Itu pendahuluan Sekarang dalam buku ini Metode ini ada beberapa bentuk Yang pertama Menggunakan yang namanya buku panduan Dan yang kedua Harus menggunakan silabus Yaitu urutan metode belajar mengajarnya Seperti ini Sekarang setelah tadi setelah anak sudah mengetahui Bentuk tulisan Sekarang naik yang poin yang inti Yaitu Dalam buku Buka Alaman 1 Yang judulnya yaitu Kalimah Makanya tadi saya bilang Yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah Jadi kalimah itu ada tiga Satu kalimah isim Dua kalimah fi'il Tiga kalimah huruf Anak dikasih suatu gambaran Bahwasannya Tulisan dalam Al-Quran Di dunia Di Quran khususnya Itu ratusan ribu Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar Miliaran juta Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah Contoh saya menyotohkan Ada tulisan Arab Alhamdulillahi Robbil Alamin Ini kita deteksi Yang inilah namanya kalimah Lilahi itu namanya kalimah Robbi namanya kalimah Alamin namanya kalimah Padahal tulisan Arab Apapun yang namanya kalimah Pasti Kalau tidak isim fi'il huruf Jumlah kalimah miliaran triliun Pasti hanya ada tiga Kalau contohnya Alhamdul Harus dijawab oleh anak Kalau tidak isim fi'il huruf Lilahi kalau tidak isim fi'il huruf Robbi kalau tidak isim fi'il huruf Alamin kalau tidak isim fi'il huruf Selamanya Makanya tulisan Arab di dunia itu Sebenarnya hanya ada tiga Yaitu isim fi'il huruf Makanya sering saya ngasih Ika pemikiran pada anak Tulisan apapun tulisan Arab Hanya ada tiga Masuk tiga ke tiga tahun Makanya Menurut metode saya Insyaallah Saya mengatakan Kalau Hanya ada tiga Berarti Per satunya itu dua jam Makanya Cukup enam jam Insyaallah Praktek baca kitab Amin Allah Amin Ini sekarang Setelah anak sudah tahu Jumlah kalimah ada tiga Sekarang bagaimana Saya mengetahui Alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf Lillah itu isim fi'il atau huruf Makanya Akan saya ulas satu persatunya Apa Bagaimana cara mendetekti isim Itu fi'il itu huruf Buka pada bukunya Halaman dua Dalam bukunya halaman dua Dilihat Judulnya Cara mengetahui isim Jadi cara mengetahui isim Itu dengan dua cara Satu Mengetahui Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya itu kok menunjukkan Suatu kata benda Atau suatu kata sifat Pasti itu dikatakan Isim Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda Atau menunjukkan suatu sifat Pasti isim Sama dengan fi'il nanti juga sama Cara mengetahuinya fi'il dengan dua cara sama Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja Itu pasti fi'il Nah di dunia ini kan hanya ada tiga Pasti kalau tidak kata benda Kata sifat Kata kerja Saya contohkan Duduk Itu kerja atau apa Jawab saja Anak dites Contoh saya bilang Duduk Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Fi'il Karena artinya kerja Saya contohkan lagi Ada tulisan Arab Mim sin jim dal Ini tulisan Arab Kalau tulisan Arab Harus dijawab Lafal mim sin jim dal Ini isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Isim Tau kok isim Karena artinya menunjukkan suatu benda Ini berarti kan sudah bisa anak Saya contohkan lagi Saya bilang Ada tulisan Arab Coba anak-anak Oafal Arab ini Jawab dengan tiga kategori Isim fi'il atau huruf Ini saya contohkan Mim dal roh sinta Artinya madrusa Harus dijawab Isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Itu isim Tau kok isim Karena artinya benda Oh seratus Jadi Kalau ada Apapun Artinya benda Sifat contohnya Allahu Akbar Saya menerjemah Akbar itu artinya Agung Atau mulia Ini agung itu kan Suatu sifat Otomatis Akbar ini Harus dijawab Akbar itu Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Akbar pasti isim Tau kok isim Karena artinya itu Suatu sifat Jadi kesimpulannya adalah Anak bisa mendeteksi Pertama mendeteksi isim fi'il huruf Dari artinya Kalau memang artinya benda Atau sifat berarti isim Kalau artinya kerja Berarti kalimah Fi'il Pertanyaan selanjutnya Pak Tulisan Arab Katanya Miliaran triliun Di Al-Quran Ada tujuh ratusan ribu Bagaimana Saya mengetahui itu Isim itu fi'il itu huruf Padahal saya tidak tahu artinya Oh Kalau tidak tahu artinya Lihat buku paduannya Yaitu Lihat halaman Tiga Dalam buku halaman tiga Judulnya adalah Mengetahui Tanda-tanda Kalimah isim Satu Kalau tidak tahu artinya Satu Harus mengetahui Tanda-tandanya Tanda-tandanya isim Yang dimaksud Ada-tandanya Ada tanda-tandanya Isim Apa tanda-tandanya isim Buku halaman tiga Satu Yaitu Dimasuki Tanwin Tanwin itu berarti Baik tanwin domah Tanwin fadkhah Tanwin kasroh Saya contohkan Khasibun Isim Isim Tahu kok isim Karena ada tanwin Untuk anak kecil Mungkin kelas 5 Dininya Tanwin itu pasti di belakang Tulis saja disuruh Di belakang Bukunya tambahin situ silahkan Yang penting tanwin pasti di belakang Baik tanwin domah Tanwin kasroh Tanwin fadkhah Saya contohkan Khasibun Ini tulisan Arab Harus dijawab Isim Fe'la toh huruf Artinya apa Saya tidak tahu Kalau tidak tahu Ini harus dijawab Isim Mengapa ke isim Karena ada tanwinnya Saya menulis lagi Sahi Bin Isim Fe'la toh huruf